Hai aku jenis jalan aku turun awasi aku yoh kemikian gak Pak buhidin ya pergi jalan baik saya menjelaskan terkait pasalah rekonstruksi yang terkait peristiwa tindak pidana pengeroyokan hingga korban tinggal dunia dengan TKPD SPP ukrian Kalinyamatan yang terjadi pada tahun 2018 sekitar bulan Agustus 2018 jadi tadi kita maksimal rekonstruksi itu untuk menyamakan persepsi antara penyidik dengan jaksa penonton umum terkait masalah konstruksi perkaranya jadi kita tadi menghadirkan ada empat orang saksi termasuk juga dari istri salah satu tersangka yang masih DPO dimana adegan-peradegan atau rangkaian peristiwanya kita laksanakan supaya pihak jaksa penonton umum itu memahami si tersangka A tersangka B dan tersangka C itu berperan apa jadi empat saksi itu kita panggil yaitu ada saksi yang apa namanya yang berada di TKP kemudian saksi yang ada di seberang jalan yang melihat kemudian ada juga saksi dari istri tersangka lain ada beberapa adegan kan tadi ada 11 adegan yang kita jelaskan ke pihak jaksa penonton umum yang masih DPO ini gimana deh untuk yang DPO sekarang kita berkoordinasi dengan namanya imigrasi namun untuk data identitas yang bersangkutan itu tidak tercatat melalui keimigrasian dan bisa dikatakan itu adalah apa namanya imigran gelap ya jadi mereka melalui jalur tikus untuk sampai ke Malaysia oleh karena itu nanti kami bisa waktu kemudian yang bersangkutan ada kembali ke Indonesia dan kita melakukan penjelidikan untuk keberadaan aku ikin yang jalan, aku perlu awasi aku ya nah kemikian ya pak, buhidin ya kemudian jalan Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng ya oleh Terima kasih.